Pendekar Kelana Jilid 34 tamat. Mereka semua sudah bubaran. Para pasukan kerajaan, setelah menguburkan semua jenazah, lalu ditarik mundur dan kembali ke kota raja oleh Panglima Gui Tiin dan juga Chang Ho Tian. Percuma saja Chang Ho Tian yang amat terpesona oleh BWEHWA mencoba untuk membujuk BWEHWA agar mau ikut pulang bersamanya dan ingin dia perkenalkan kepada ayah bundanya. BWEHWA menolak halus dan minta agar Chang Ho Tian meninggalkannya. Ho Tian terpaksa ikut Panglima Gui Tiin pulang, di dalam hatinya mengambil keputusan bahwa dia harus berjodoh dengan gadis itu atau tidak akan menikah dengan gadis lain. Setelah semua orang pergi, si Kong juga melakukan perjalanan seorang diri menuruni puncak. Akan tetapi baru tiba di lareng bawah puncak, gerakan dua orang telah membuat dia membalikan tubuh dan ternyata yang mengejarnya adalah BWEHWA dan Huilan. Dia berhenti dengan jantung bergebar. Tadi dia telah berpamit dari dua orang gadis ini dan kini mereka mengejarnya. Apa yang mereka kehendaki? Hatinya menjadi tegang dan gelisah, akan tetapi dia menekan hatinya sehingga kelihatan tenang saja ketika dua orang gadis itu tiba di depannya. Lan Moi dan Hwe Amoi, ada urusan apakah kalian mengejar ku? Tanya si Kong sambil memandang ke kiri. Tanpa disengaja, dia berhenti tak jauh dari makam siang kean Tuyen ketika dua orang gadis itu menyusulnya. Dua orang pendekar wanita itu adalah putri-putri para pendekar yang gagah perkasa dan keduanya mewarisi watak ibu mereka yang terkenal keras dan terbuka. Mendengar pertanyaan si Kong, Huilan menjawab, Kongko, kami berdua mengejarmu karena hendak menanyakan sesuatu yang kami harap Kongko akan menjawab dengan sejujurnya dan terbuka, sesuai dengan watak kita yang menghargai kebenaranan kejujuran debar jantung di dada si Kong makin mengebu. Pertanyaan tentang apakah sekarang BWE HWA yang melangkah maju. Kongko, ketika engkau meninggalkan kami berdua dari Guha dahulu, mengapa engkau meninggalkan sajak itu? Aku masih ingat bunyinya kata BWE HWA yang lalu membacakan sajak itu. Seekor burung gagak yang papa tidak pantas berdekatan dengan sepasang burung hang yang mulia. Seekor burung gagak yang papa terbang naik ke angkasa sendirian bermain di udara bebas dan merdeka tak terikat apapun juga nah, mengapa engkau meninggalkan sajak itu dan meninggalkan kami tanpa pamit? Kongko, apakah engkau tidak menghargai perasaan kami terhadap Mugwilan bertanya secara terbuka sehingga wajah si Kong berubah kemerahan? Engkau harus menjawab sejujurnya, Kongko tidak perlu ada rahasia di antara kita, semua harus dijelaskan agar tidak terkandung pikiran buruk satu sama lain. Apakah kami berdua yang kau maksudkan dengan sepasang burung hang itu dan engkau menganggap dirimu seekor burung gagak yang papa, yang tidak pantas berdekatan dengan kami si Kong harus menelan luda berulang kali untuk menenteramkan hatinya yang berdebar gelisah menghadapi dua orang gadis yang bicara secara terbuka itu. Lebih gelisah daripada harus menghadapi dua ekor singa betina yang marah. Eh, hem, aku, terus terang saja kau telah mendengar percakapan kalian ketika aku habis mandi. Hatiku menjadi gelisah dan bingung. Aku merasa tidak berharga untuk kalian, merasa tidak pantas. Aku tidak ingin melihat kalian berduka atau kecewa, maka aku pikir, sebaiknya aku meninggalkan kalian. Percayalah, Lanmoy dan Hwe Amoy, tidak ada maksudku untuk membuat kalian berduka. Aku, aku merasa lebih baik aku menjauhkan diri, aku sungguh tidak berharga untuk kalian, kami tidak perlu menyembunyikan, Kong ke, bahwa kami berdua kagum dan tertarik kepadamu. Karena itu buanglah keraguanmu bahwa pilihanmu akan membuat seorang di antara kami menderita kecewa atau berduka. Kami sudah saling menceritakan rahasia hati kami masing-masing dan kami berani menghadapi kenyataan dengan hati terbuka, kata Hwe Lan. Benar, Kong ko. Andai kata engkau memilih Hwe Lan, aku pun tidak akan merasa sakit hati atau mendendam kepada kalian, kata BWEHWA. Dan andai kata engkau memilih Hwe Lan, aku pun rela dan menganggap bahwa engkau bukan jodohku, kata pula Hwe Lan. Engkau boleh menganggap kami sebagai wanita tidak tahu malu membicarakan urusan cinta kami, akan tetapi kami sudah bersikap terbuka dan jujur, maka harap engkau terbuka dan jujur pula terhadap kami, sambung BWEHWA. Si Kong mengeluarkan keringat dingin. Tentu saja tidak sedikit pun terdapat pendapat bahwa dua orang gadis itu tidak tahu malu, bahkan diakagum sekali terhadap keterbukaan mereka. Kalau di dunia ini semua orang bersikap terbuka dan jujur, tentu dunia tidak seperti sekarang, penuh pertikaian dan kesalahpahaman. Air, Lan Moi dan Hwe Amoi, apakah yang harus aku katakan? Si Kong menghela nafas panjang dan sekali lagi dia menengok ke kiri, ke arah kuburan Cuyen. Kepada kalian aku merasa kagum dan hormat. Kalian bagiku merupakan pendekar-pendekar wanita yang gagah dan patut dikagumi selain berilmu tinggi juga berbudiluhur. Perasaan kalian terhadap diriku sungguh merupakan kehormatan yang berlebihan bagiku, tidak perlu berbelit-belit, Kongkok kata Hwe Lan. Katakan saja, siapakah di antara kami berdua yang kau cinta? Ataukah, engkau tidak mencinta kami berdua si Kong menggeleng kepala dan menghela nafas lagi? Cintaku telah terbawa mati oleh Cuyen yang sekarang bermakam di sana. Kalian bagiku terlampau tinggi untukku. Aku hanya kagum dan hormat, dan terus terang saja, sayangku kepada kalian bukan seperti yang kalian duga. Maafkan keterus teranganku ini, akan tetapi sesungguhnya, tidak ada perasaan cinta asmara dalam hatiku, dua orang gadis itu saling pandang dan wajah mereka menjadi agak pucat, akan tetapi lalu menjadi kemerahan kembali. Kongko, siapa itu Cuyen? Tanya Hwe Lan sambil menoleh dan memandang makam baru itu. Ya, siapa gadis yang telah mampu menjatuhkan hatimu itu, Kongko tanya Bwe Hwe A penasaran. Si Kong menghela nafas. Sebelum ia tewas aku pun tidak tahu bahwa aku mencintainya. Kasihan Cuyen. Ia bukan berkedudukan tinggi seperti kalian. Ia hanyalah putri Lentok yang tewas oleh anak panah ayahnya sendiri ketika ia berkorban untukku, menghadang anak-anak panah yang ditujukan kepadaku, dua orang gadis itu menunduk, merasa terharu. Mereka adalah dua orang gadis perkasa yang gagah, maka keterus terangan si Kong tidak membuat mereka menjadi sakit hati. Mereka menerimanya dengan wajar dan dapat menekan perasaan sendiri. Mereka maklum bahwa cinta asmara tidak mungkin terjadi setihak saja, dan juga cinta tidak dapat dipaksakan. Mereka tidak marah, tidak sakit hati dan hanya pandangan mereka terhadap si Kong berubah. Kini mereka melihat pemuda itu sebagai seorang sahabat yang mereka kagumi, tidak lagi mengharapkan balasan cinta darinya. Menyedihkan sekali, kata Hwilan sambil memandang ke arah kuburan itu. Kasihan gadis itu, kata pula Hwilan. Sikap kedua orang gadis itu menerima keterus terangannya yang menolak cinta mereka membuat si Kong semakin kagum kepada mereka. Demikian bijaksana. Pantas kalau mereka berdua merupakan dua orang gadis yang disebut pendekar yang berbudiluhur dan tidak mementingkan kesenangan diri sendiri. Nah, selamat tinggal, Lan Moi dan Hw Amoi. Aku hendak melanjutkan perjalanan untuk menyerahkan tegklui tiam ini kepada yang berhak. Selamat berpisah, Kong ke, kata Hwilan. Selamat tinggal, Kong ke, kata Bwe Hwa dan kedua orang gadis itu lalu berlari cepat meninggalkan tempat itu. Mereka dapat menerima kenyataan yang betapa pahit pun dengan tabah dan gagah, tanpa penyesalan, melainkan penuh keikhlasan dan kemakluman. Setelah dua orang gadis itu pergi, si Kong menghela nafas panjang. Dia telah berbohong dalam usahanya agar tidak membuat salah satu dari mereka kecewa dan menyesal. Kalau hanya seorang saja yang mencintanya, alangkah mudahnya baginya untuk jatuh cinta kepada seorang gadis seperti Hwilan atau Bwe Hwa. Akan tetapi dia maklum bahwa kalau dia memilih salah satu, yang lain akan merasa kecewa dan menyesal. Pula, dia melihat betapa buruk nasib Cuyen, gadis yang mencintainya. Dia tidak ingin kalau kedua orang darah perkasa itu mengalami nasib buruk pula. Dengan perlahan dia menghampiri makam Cuyen, lalu duduk bersilah di depan makam itu sampai hampir sejam lamanya. Setelah itu, dia lalu pergi menuruni gunung Kwi Liyong San untuk melanjutkan perjalanannya menuju ke kota Cibun, di mana Tan Kiok Nimao tinggal mondok di rumah pamannya, yaitu Hartawan Dekun Nonolo Dewe, KZ Tonolo. Ketika tiba di kota Cibun, si Kong langsung saja menuju ke rumah Hartawan Dekun. Hari masih pagi, akan tetapi di depan rumah keluarga Hartawan itu sudah menunggu banyak pengemis besar kecil laki perempuan. Setiap hari rumah itu pasti didatangi para pengemis yang minta sumbangan dan tak pernah mereka pergi dengan tangan kosong. Melihat ini, si Kong mengangguk-angguk dan tersenyum senang. Kalau semua Hartawan di dunia ini bermurah hati seperti Hartawan Dekun, akan berkuranglah kesengsaraan di dunia. Hartawan Dekun bahkan merupakan sumber kehidupan bagi banyak orang di waktu musim panen gagal. Dia membuka tangannya untuk memberi atau menyumbang, bahkan yang memerlukan sesuatu dapat meminjam darinya tanpa bunga. Ketika si Kong memasuki pekarangan, seorang tukang kebon yang sedang menyapu di pekarangan itu menyambutnya dan tukang kebon ini bertanya ramah. Kongcu mencari siapakah dan ada keperluan apa datang berkunjung. Si Kong tersenyum pula. Kalau majikannya murah hati, tak mungkin pembantu-pembantunya galak dan sombong. Tukang kebon ini pun ramah dan hormat sekali. Maafkan kalau aku mengganggu, Paman. Aku ingin bertemu dengan Dewan Gwe. Dapatkah Paman melaporkan ke dalam kalau kedatangan Kongcu mengenai urusan sumbangan, sebaiknya Kongcu menanti sebentar, kata tukang kebon itu dengan sikap ramah dan halus. Ah, tidak, Paman. Aku mempunyai urusan lain yang amat penting dengan Dewan Gwe. Kalau begitu harap tunggu sebentar, biar kulaporkan ke dalam, tukang kebun itu melepaskan sapunya lalu melangkah memasuki rumah besar itu. Tak lama kemudian tukang kebun itu sudah keluar bersama seorang kakek yang dikenal si Kong sebagai tehiwan Gwe. Si Kong segera memberi hormat kepada hartawan itu. Engkau siapakah orang muda dan ada keperluan apakah ingin bertemu dengan aku kakek itu memandang wajah si Kong dengan penuh selidik. Si Kong tersenyum. Apakah Dewan Gwe sudah lupa kepadaku? Aku pernah membantu membagi-bagi beras di sini, si Kong mengingatkan dan hartawan itu segera teringat. Ah, kiranya engkau, si Kong. Aku, aku sudah tua dan menjadi pelupa. Mari masuk, kita bicara di dalam hartawan itu menawarkan dengan sikap ramah sekali. Baik, loya, suan tua, dan terima kasih, hahaha, engkau jangan menyebut loya kepadaku, cukup kau sebut paman saja. Bukankah manusia di dunia ini merupakan satu keluarga yang besar si Kong semakin kagum? Orang tua ini melaksanakan ujar-ujar dalam kehidupan sehari-hari. Banyak orang yang hafal akan ujar-ujar bijaksana itu dan dapat menirukan dengan suara lantang dan indah. Di empat penjuru loutan, semua orang adalah saudara dan ada pula ujar-ujar yang berbunyi, cintailah orang lain seperti kamu mencintai diri sendiri akan tetapi semua itu tinggal menjadi slogan belaka. Kalau dengan saudara sendiri saja sudah bertengkar, bagaimana dapat menganggap manusia di empat penjuru sebagai saudara? Kalau kepada saudara sendiri saja kita tidak dapat mengasihi, bagaimana mungkin mencintai orang lain? Akan tetapi Tuan Gwe agaknya melaksanakan segala pelajaran yang bijaksana itu dalam kehidupan sehari-hari. Dia, yang dulu pernah bekerja kepada hartawan itu, kini diterima sebagai anggota keluarga. Setelah tiba di ruangan tamu, dengan sikap ramah hartawan dan mempersilahkan si Kong duduk, Mereka duduk berhadapan dan hartawan itu bertanya, Bantuan apakah yang dapat kami berikan kepadamu si Kong-si Kong tersenyum? Baru pertanyaan itu saja sudah menunjukkan sikap yang murah hati dari hartawan itu. Sebetulnya saya tidak mempunyai keperluan apapun dengan Taman Gwe, melainkan dengan Nona Tan Kiok Niu. Akan tetapi rasanya tidak pantas kalau saya minta tolong kepada tukang kebun tadi untuk memanggilkan Nona itu, hartawan dan tersenyum lebar. Kiok Niu? Dia berada di dalam. Tentu akan merasa heran mendengar engkau berkunjung kepadanya, untuk menghilangkan prasangka yang bukan-bukan si Kong cepat berkata, dalam pertemuan antara kami dahulu, Nona Tan Kiok Niu minta kepadaku untuk menyelidiki tentang pembunuh ayahnya dan pencuri pedang pusaka milik ayahnya, ah, itukah? Dan engkau telah berhasil si Kong mengangguk dengan wajah berseri. Bagus kata hartawan itu. Kiok Niu tentu akan senang sekali mendengarnya. Kau tunggu sebentar, Aku akan memanggilnya untuk menemui engkau di sini. Hartawan itu lalu masuk ke dalam dan si Kong menanti di atas kursinya. Tak lama dia menanti. Bunyi langkah kaki yang halus terdengar dan dia memandang ke arah pintu sebelah dalam. Munculan Tan Kiok Niu, gadis yang cantik manis itu. Dengan pandang macap penuh harapan gadis itu menghampiri si Kong. Pemuda ini segera bangkit untuk memberi hormat. Tan Siok Niu, katanya lembut. Ah, si Tai Hiap. Engkau sudah datang? Dan bagaimana dengan pembunuh itu harap Nona suka duduk? Ceritanya agak panjang, akan tetapi aku telah berhasil menemukan pembunuh itu dan membawa pedang peklui kiam untuk dikembalikan kepadamu. Nah, terimalah pedang ini, Nona Tan Kiok Niu, si Kong menjulurkan tangan memberikan pedang itu. Melihat pedang itu, T. An Kiok Niu menerimanya lalu mendekat pedang itu dengan kedua maca basah. Akan tetapi ia tidak menangis dan menelan kembali tangisnya. Terima kasih, Tai Hiap. Akan tetapi bagaimana ceritanya sampai engkau dapat menemukan kembali pedang ini dan bagaimana pula dengan pembunuh itu? Siapakah dia pembunuh itu berjuluk Ang Isian Jin Ketua Kui Jiao Pang Dekui Lyong San. Akan tetapi dia telah lewas dan beruntung sekali aku dapat berhasil merampas pedang pusaka milik ayahmu ini. Ceritanya panjang, Nona, Ceritakanlah, Tai Hiap si Kong lalu menceritakan pengalamannya sehingga Ang Isian Jin sampai tewas dan pedang itu dapat dirampasnya. Tentu saja dia hanya menceritakan garis besarnya saja yang ada hubungannya dengan Ang Isian Jin dan pedang Pek Lui Kiam. Demikianlah, Nona, si Kong mengakhiri ceritanya. Pedang Pek Lui Kiam yang diperebutkan orang itu akhirnya dapat ku rampas kembali dan aku segera ke sini untuk menyerahkannya kepadamu. Kiyok Nima kini tidak dapat menahan keharuan hatinya. Ia mendekat pedang itu sambil menangis dan terdengar ia berkata seperti berdoa, Ayah, Ibu, Tenang-tenanglah ayah ibu beristirahat di alam bakar. Pembunuh ayah ibu telah terbalas, Dan pedang Pek Lui Kiam telah dikembalikan kepadaku. Pada saat itu hartawan memasuki ruangan tamu dan melihat keponakannya menangis sambil mendekat pedang. Dia bertanya, Hei, pedang itukah milik ayahmu? Sekarang sudah kembali, mengapa engkau menangis? Kiyok Nima kiyok Nima menghapus air matanya. Aku, aku terharu, paman. Pembunuh ayah ibu sudah dapat ditewaskan dan pedang ayah dapat dikembalikan hem, Sepatutnya engkau bersyukur dan berterima kasih kepada si Kong, Bukan malah menangis, Kiyok Nima kini memandang kepada si Kong dengan metu kemerahan bekas tangisnya. Terima kasih, Tai Hiap, Dan ia menjatuhkan diri berlutut di depan kaki si Kong. Pemuda itu terkejut dan cepat dia pun berlutut. Jangan begini, Nona. Sebetulnya tanpa bantuan banyak pendekar lainnya, Belum tentu aku akan dapat merampas pedang ini. Bangkitlah, Nona. Kiyok Nima bangkit dan si Kong juga bangkit berdiri. Mereka berdiri berhadapan dan Kiyok Nima berkata dengan suara gemetar, Tai Hiap, engkau terimalah pedang pusaka ini. Ia menyerahkan pedang dan dengan bingung si Kong terpaksa menerimanya Karena pedang itu dilepaskan dari pegangan Kiyok Niu. Tapi, pusaka ini harus kembali kepada yang berhak, Nona. Tidak dapat aku menerimanya. Yang berhak memiliki adalah engkau, Nona. Tidak, bukan aku yang berhak, Melainkan engkau, si Tai Hiap. Ketahuilah bahwa dulu pernah Hayah memberitahu kepadaku Pemilik sesungguhnya dari pusaka ini adalah seorang sakti bernama Pekin Loh Sian yang tinggal di Pulau Bayangan. Aku tidak berhak menyimpannya, Dan karena engkau yang dapat merampasnya dari Ang Isian Jin, Maka engkau lah yang berhak memilikinya. Sekali lagi terima kasih, Tai Hiap. Sampai mati aku tidak akan melupakan budi kebaikanmu ini, Gadis itu terisak lalu berlari masuk. Si Kong masih memegang pedang itu dengan kedua tangannya dan termenung, Tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Hahaha, tehiwan gewek tertawa. Tidak tahukah engkau, si Kong, Mengapa kiok ni mau berlari masuk sambil menangis saya? Saya tidak mengerti, Paman, si Kong, Berapakah usiamu sekarang ini? 21 atau 22, Paman. Mengapa dan engkau belum terikat? Maksudku belum menikah atau bertunangan? Tanya hartawan dekun tanpa menjawab pertanyaan pemuda itu. Belum, si Kong menggeleng kepalanya dengan bingung. Bagus sekali. Sudah cocok kalau begitu, Kiok Nyo berusia 19 tahun dan ia pun belum mempunyai calon suami. Si Kong, kami sekeluarga akan merasa berbahagia sekali Kalau engkau dan Kiok Nyo dapat menjadi jodoh masing-masing, Si Kong terbelalak. Ah, mana mungkin? Aku, aku seorang yatim piatu, Sama dengan Kiok Nyo. Dengar, si Kong. Aku tidak mempunyai anak dan Kiok Nyo sudah kami anggap anak sendiri. Aku sudah tua, malas berusaha. Kalau engkau menjadi suami Kiok Nyo, Kalian akan mewarisi seluruh hartaku dan engkau dapat melanjutkan usahaku, Tapi, tapi, tidak ada tapi, si Kong. Kiok Nyo pasti setuju. Ketika ia berlari masuk sambil menangis, Aku sudah tahu. Karena itulah maka ia menyerahkan pedang pusaka ayahnya kepadamu. Anggaplah itu sebagai tanda pengikat perjodohan, Hahaha Hartawan Dekun tertawa girang sekali karena dia tidak melihat alasan bagi si Kong untuk menolak perjogohan itu. Kiok Nyo cantik sekali, berilmu tinggi, dan menjadi pewaris hartawan itu pula. Dapat dibayangkan betapa kaget dan kecewa hatinya ketika si Kong berkata dengan suara tegas. Tidak, aman. Maafkanlah aku. Aku merasa amat terhormat sekali akan penawaranmu, Akan tetapi, aku tidak dapat menerimanya. Aku sama sekali belum mempunyai keinginan untuk berjodoh. Aku masih hendak berkelana, Aku mendengar keterangan Nona Kiok Nyo tadi, Aku hendak mengembalikan pedang pusaka ini kepada yang berhak, Yaitu pemiliknya yang berjuluk Apekin Lohsian di Pulau Bayangan itu, Si Kong, jangan mengecewakan hatiku. Aku sungguh berharap engkau akan menerima tali perjodohan ini. Maafkan kalau aku mengecewakan hatimu, Paman. Akan tetapi perjodohan adalah urusan hati pribadi, Tidak mungkin dapat dipaksakan. Selama tinggal, Paman Si Kong melangkah keluar dengan cepat. Ketika dia tiba di pekarangan, Ada sesuatu yang memaksa dia menoleh dan memandang ke atas. Dan di sana, Di jendela loteng yang menghadap ke pekarangan, Dia melihat Kiok Nima memandang kepadanya dengan air mat mengalir dari kedua matanya. Ada rasa haru menusuk hatinya. Akan tetapi dia mengeraskan hatinya dan melanjutkan langkahnya, Keluar dari pekarangan rumah hartawan Dekun, Terus keluar dari kota Cibun. Setelah tiba di luar kota Cibun, Dia merasa hatinya ringan dan bebas. Dia memang ingin bebas, Tidak terikat. Dia ingin menjadi pengelana, Menjelajahi banyak tempat, Bertemu dengan pengalaman-pengalaman baru. Sampai di sini tamatlah kisah si pendekar Kelana Dan kita bersuak kembali di lain kisah pengalaman si pendekar Kelana Si Kong. Semoga kisah ini ada manfaatnya bagi para pembaca. Tamat.